Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita bisa kuliah murah tanpa biaya dengan KEP kuliah. Apa itu KEP kuliah dan apa keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah? Berikut ini akan kita senyum bersama tentang beberapa hal yang harus kita siapkan jika kita ingin mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Biaya pendidikan di perguruan tinggi tentunya dari beberapa kalangan sangat tinggi. Tetapi negara tidak tinggal diam. Untuk itu bagi teman-teman yang punya cita-cita yang tinggi untuk kuliah di perguruan tinggi terbaik, favorit. Tidak usah bingung, tidak usah galau. Karena dengan kita mendaftar KEP kuliah, maka semua biaya kuliah itu menjadi sangat murah. Bahkan mungkin nanti bebas biaya. Nah, di sini saya sampaikan dulu persyaratan penerima KEP kuliah. Ada paling tidak tiga syarat ya, seorang mahasiswa itu bisa memperoleh KEP kuliah. Yang pertama, penerima KEP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, yang akan lulus pada tahun berjalan. Jadi misalnya sekarang, besok ya, tahun depan, 2022, itu teman-teman misalnya akan lulus tahun 2022. Atau lulus dua tahun sebelumnya. Dua tahun sebelumnya itu berarti dua tahun lebih awal daripada teman-teman lulus. Nah, jadi syarat pertama adalah ini bisa diperoleh oleh anak SMA, SMK, SPK itu Satuan Pendidikan Kerjasama, atau kelompok belajar masyarakat ya, TKPM. Ini yang dikatakan bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, syaratnya adalah memiliki potensi yang akan demikai baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung, bukti dokumen yang sah. Jadi ada apa itu, ada kata kunci di sini, bukti dokumen yang sah. Jadi syarat kedua adalah berdasar akademi baik, tetapi punya masalah keterbatasan ekonomi. Nanti apa bukti dokumennya nanti ada di syarat berikutnya. Yang ketiga, lulus seleksi penerimaan masyarakat baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi, dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Jadi syarat berikutnya adalah nanti ini bisa kepakai kalau kita lolos PTN atau perguruan tinggi swasta, semua jalur ya, baik jalur SNMPTN, SPMPTN, maupun jalur mandiri. Nah, ini syarat yang masuk kategori keterbatasan ekonomi, calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan, nah ini dokumen-dokumen yang harus kita siapkan ketika kita mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. Yang pertama adalah anak-anak yang kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi bagi mereka yang mungkin sejak SMA sudah punya Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi yang bisa dendaksar juga adalah mereka yang tergolong dalam program Keluarga Harapan. Yang ketiga, pemegang kartu warga sehtera, KKS ya. Jadi bisa Kartu KKS. Kemudian yang keempat, adalah mahasiswa yang berasal dari Panti Sosial atau Panti Aswan. Jadi ada berapa organisasi Panti itu yang kemudian punya binaan anak usia SMA dan bisa melanjutkan kuliah. Maka yang bersangkutan juga bisa mendaftar sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori empat pada data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi mereka-mereka yang tercantum atau masuk dalam data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, apabila kelima syarat ini semisal belum dipenuhi atau semisal tidak punya alat bukti, bisa juga menggunakan data berikutinnya. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari lima kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Nah, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali, ayah dan ibu ya, paling banyak 4 juta setiap bulan. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750 ribu. Jadi jika tidak punya alat bukti berupa lima dokumen ini, bisa juga nanti menggunakan data pendapatan kotor gabungan orang tua itu maksimal 4 juta. Kemudian pendapatan kotor gabungan orang tua, jika dibagi anggota keluarga, misalnya anggotanya 3 atau 4 atau 5 itu tidak lebih dari 750 ribu. Nah, ini adalah salah-salah ketentuan ketika kita mau mendaftar KIP kuliah. Nah, apa sih keunggulan KIP kuliah? Yang pertama, anak-anak yang menerima KIP kuliah, maka dia mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Kalau dalam hal ini biasanya adalah UTBK yang berbayar karena ada pembelian formulir. Serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, kementerian sosial. Jadi yang keuntungan pertama adalah pembebasan biaya pendaftaran masuk. Yang kedua adalah pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Jadi ketika teman-teman itu sudah diterima di PTN, jalur apapun ya, dan itu teman-teman adalah pemegang KIP kuliah, maka secara otomatis pembiayaan di kampus itu sudah di-takeover atau sudah di-cover oleh pemerintah. Jadi pembebasan biaya kuliah. Ini sangat membantu sekali dan luar biasa bagi anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu, maka ini tidak menjadi penghalang untuk mereka meraih cita-citanya. Yang ketiga, bantuan biaya hidup. Mulai tahun akademik 2021-2022, biaya hidup ditetapkan oleh puslaptik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jadi bantuan biaya hidup ini berbasis wilayah masing-masing. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain akan berbeda, karena nanti akan dikalkulasi oleh tim dari puslaptik. Jadi ada tiga keuntungan, bebas biaya masuk, untuk bebas biaya kuliah dan malah mendapat bantuan biaya hidup. Sampai kapan KEP kuliah itu bisa diterima? Untuk program sarjana maksimal 8 semester, ini sampai lulus 4 tahun. Kemudian untuk D4 juga maksimal 8 semester. Untuk D3 maksimal 6 semester atau 3 tahun. Kemudian untuk D2 maksimal 4 semester atau 2 tahun. Sedangkan untuk teman-teman yang ambil program profesi, untuk dokter maksimal 4 semester, untuk dokter Kiki maksimal juga 4 semester, karena memang waktu pengambilan profesi itu 2 tahun. Kemudian dokter hewan juga 4 semester. Nurse maksimal 2 semester, apotekar maksimal 2 semester, dan bagi yang ambil program profesi guru, PPG juga maksimal 2 semester. Saya kira ini sangat menguntungkan, di mana cover dari KEP kuliah itu sampai teman-teman menyelesaikan waktu kuliah. Sehingga ini sangat membantu sekali, bisa melihat nanti teman-teman lulus dari program yang diinginkan. Baik, itu adalah video tentang bagaimana kita bisa kuliah dengan murah, bahkan tanpa biaya dengan KEP kuliah. Bagaimana tips mudah diterima jalur rasanya BTM dan SPM-BTM, nanti ada yang favorit, nanti akan saya buatkan di video berikutnya. Untuk itu, tetap di channel ini, ikuti video berikutnya, klik subscribe, dan menyalahkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!